Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Saudara-saudara sekalian Insan perbendaraan dimanapun Anda berada Tahun 2017 Usia Direkturat Jenderal Perbendaraan Telah mencapai 13 tahun Direkturat Jenderal Perbendaraan Berdiri melalui penetapan keputusan Presiden Nomor 36 tahun 2004 Sejak itu Direkturat Jenderal Perbendaraan Menjadi institusi yang mendorong reformasi Pengelolaan keuangan negara Fungsi yang sangat penting Bagi berkembangnya dan majunya Republik Indonesia Negara yang kita cintai Saudara-saudara sekalian Perjalanan Direkturat Jenderal Perbendaraan Telah diwarnai dengan berbagai sejarah Yang menggambarkan perubahan besar Di dalam pengelolaan keuangan negara Berasaskan pada disiplin, akuntabilitas, dan profesionalitas Saya memberikan ucapan selamat Kepada seluruh jajaran Direkturat Jenderal Perbendaraan Dengan telah diraihnya berbagai prestasi Maupun upaya perbaikan, perubahan, dan penyempurnaan Untuk terwujudnya suatu pelayanan yang prima Berbagai penghargaan yang telah Anda semua capai Piala citra pelayanan prima Integritas layanan terbaik dari KPK Kantor pelayanan percontohan Dan pada tahun 2016 Anda telah meraih top 35 inovasi layanan publik Saya ingin menyampaikan selamat atas prestasi tersebut Pelayanan prima, inovasi, dan perbaikan terus-menerus Telah menjadi karakter dari Direkturat Jenderal Perbendaraan Pengakuan atas kualitas layanan dari saudara-saudara sekalian Telah diperoleh dari tahun ke tahun Dan ini telah menciptakan image sebagai institusi yang makin bisa dipercaya Direkturat Jenderal Perbendaraan juga telah memulai survei Kepuasan pelanggan yang diselenggarakan sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 Yang menempatkan Direkturat Jenderal Perbendaraan dalam posisi terbaik Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini Rasa bangga atas prestasi Anda semua Namun ini bukanlah akhir dari perjalanan Direkturat Jenderal Perbendaraan Saya ingin prestasi yang telah dicapai Merupakan awal dari komitmen untuk terus-menerus mendorong reformasi birokrasi Di sisi proses bisnis utama Direkturat Jenderal Perbendaraan Telah mulai melakukan modernisasi pelaksanaan APBN Saya mengikuti sejak berdirinya sistem perbendaraan dan anggaran negara Dan diimplementasikan sistem modul penerimaan negara Suatu inisiatif yang sangat berani dan tidak mudah Saat ini SPAN telah menjadi komponen terbesar Di dalam modernisasi pengelolaan perbendaraan negara Dengan memfasilitasi kebutuhan proses layanan Mulai dari sisi penganggaran hingga laporan keuangan Implementasi SPAN diharapkan dapat mewujudkan Pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, kredibel, transparan, dan akuntabel Sementara itu, sama seperti sebuah sistem lainnya MPN telah berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara Yang selama ini terpisah-pisah Inovasi tersebut berlanjut dengan hadirnya MPN generasi kedua Yang berhasil mengubah proses penerimaan negara Dari sistem manual ke billing system Dari layanan teller ke layanan online Hingga saat ini, kapan saja, dimana saja Wajib pajak, wajib bayar, dan wajib setor Dapat melakukan kewajibannya Upaya yang gigi di dalam membangun SPAN dan mengembangkan MPN generasi kedua Merupakan bukti konkret Atas upaya tidak kenal lelah dari Anda semua Untuk menyempurnakan proses bisnis yang berbasis IT solution Ini merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi kita Saya kembali lagi ingin menyampaikan penghargaan Atas upaya perbaikan terus-menerus yang dilakukan seluruh jajaran Direkturat Jenderal Perbendaraan Ini merupakan prestasi yang harus Anda semua pertahankan dan harus terus diperbaiki Dengan capaian dan potensi yang sangat besar Direkturat Jenderal Perbendaraan menjadi salah satu motor penggerak bagi terciptanya visi menjadi pengelola perbendaraan yang unggul di tingkat dunia To be the world class state treasury manager Saya yakin Anda semua akan mampu meraih title itu Tantangan ke depan adalah bagaimana seluruh jajaran Direkturat Jenderal Perbendaraan menjaga integritas idealisme Dan inovasi serta komitmen untuk terus-menerus bekerja secara sinergis Di dalam seluruh lini organisasi di Kementerian Keuangan dan seluruh Kementerian Lembaga hingga kepada pemerintah daerah Jiwa inovasi, jiwa untuk mencapai perbaikan dan jiwa untuk terus-menerus melakukan efisiensi Dan simplifikasi merupakan tema yang penting bagi terusnya inovasi di Direkturat Jenderal Perbendaraan Saya ingin Direkturat Jenderal Perbendaraan pada tahun ke-13 ini menjadi katalisator Dari modernisasi serta reformasi birokrasi Semangat dari hari perbendaraan harus menjadi suatu motivasi bagi kita Untuk terus menjaga integritas Menyempurnakan kerja kita Melakukan reformasi birokrasi Dan menjaga nilai-nilai Kementerian Keuangan Saya harap Anda semua mampu secara aktif Menggelurakan semangat itu Di dalam passion bekerja Dan juga di dalam menjaga sesama kolega Anda Reformasi birokrasi hanya dapat terwujud Apabila semua jajaran Dari pimpinan hingga pelaksana Melaksanakan komitmen Untuk mencintai negeri ini dengan berbuat lebih baik Selamat tahun ke-13 Dan selamat menjalankan seluruh perbaikan dan inovasi Untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!